Pemirsa dalam pidato perdana sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk berani menghadapi tantangan. Menurut Presiden Prabowo masih banyak korupsi hingga kolusi yang terjadi di berbagai tingkatan. Selain itu terlalu banyak kebocoran anggaran di tengah banyaknya anak Indonesia yang masih kesulitan untuk sarapan ataupun memiliki pakaian yang layak. Prabowo juga mendekankan pentingnya suasem badan pangan dan energi. Begitu banyak ya Pemirsa ya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Lalu bagaimana cara Prabowo Subianto menggerakkan kabinet dan pemerintahnya untuk menuntaskan semua persoalan tersebut. Telah bergabung bersama kami di studio pakar politik Hanta Yudha dan juga Bang Selamat Ginting. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Ini kita menjadi saksi sejarah ya hari ini ya. Saya mau ke Mas Hanta dulu. Kalau kita tadi mengutip pidato politik dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan ini saya catat ya. Demokrasi Indonesia ini harus dijalankan dengan sikap santun perbedaan tidak boleh menimbulkan permusuhan, cacimaki, kebencian ataupun kecurangan. Apa yang kita bisa tangkap dari pesan ini? Apakah Pak Prabowo ingin persatuan merangkul semua pihak atau seperti apa Mas Hanta? Iya, sejak awal kalau kita lihat pesan utama Pak Prabowo selalu soal persatuan. Jadi politik harmoni yang ingin dikedepankan dan itu ada kebutuhan seorang Presiden yang awal menjabat. Jadi pasti menginginkan stabilitas politik. Dan kita tahu bahwa modal politiknya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini relatif sangat kuat ya. Dimana hampir semua kekuatan di parlemen itu sudah memberi dukungan. Termasuk PD Perjuangan mungkin tetapi kalaupun PD Perjuangan di luar itu akan menjadi sepertinya menjadi teman yang baik bagi pemerintahan kekuasaan kepresidenan Prabowo. Itu berbeda kalau kita bandingkan misalnya 20 tahun yang lalu ketika Pak SBI baru menjabat. Itu dukungan parlemennya sangat recil. Dimana ada koalisi kebangsaan yang diinisiasi oleh Partai Golkar dan PD Perjuangan. Yang itu juga lumayan manuver politiknya kadang hampir terisrimpung oleh manuver partai-partai itu yang dialami oleh Pak SBI. Kemudian Pak Jokowi juga sama 10 tahun yang lalu. Kita ingat ada KMP, Koalisi Merah Putih juga kekuatan yang sangat besar. Nah hari ini kita tidak melihat itu. Itu perbedaan yang paling mendasar. Jadi ada modal stabilitas politik yang kokoh, terukokom. Meskipun ada PR bagi Pak Prabowo menghadapi, mengelola sistem komunikasi dan koordinasi koalisi yang besar dan gemuk ini. Yang kedua adalah dukungan vertikal dari masyarakat yang harus dijaga. Dimana begitu besar harapan publik dengan janji-janji politik dan seterusnya. Ini adalah tahun bagi Pak, apa namanya, era bagi Pak Prabowo untuk menunaikan janji-janji politiknya. Kita berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi juga sekaligus mengucapkan salam bekerja kepada Pak Prabowo untuk menunaikan janji-janji politiknya. Satu lagi, saya melihat begini. Secara umum pidato Pak Prabowo ini saya gestur meyakinkan ya. Bagus komunikasi meyakinkan menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin di level dunia. Dan ini saya kira menjadi modal yang awal baik. Yang kedua, saling gestur tadi seperti Vita sampaikan, soal pesan persatuan, mengapresiasi, membangun narasi spirit optimisme untuk melihat Indonesia masa depan. Yang ketiga adalah, saya melihat juga ada pesan-pesan tentang mengapresiasi pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu disebut spesifik nama-nama selain pemimpin dunia, pemimpin mantan presiden, semuanya disebut satu persatu. Meskipun yang menarik juga, Pak Prabowo juga memberikan kritik yang tajam di era pemerintahan Pak Jokowi. Menurut saya, di mana Pak Jokowi tetap hadir di situ. Dan terakhir, saya kira yang keempat tadi yang diulang di TV One adalah tentang bagaimana upaya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Kemudian soal suasembada pangan dan energi. Yang kedua, soal korupsi. Jadi dua isu utama itu sepertinya soal isu ekonomi kesejahteraan dan kedua adalah penegakan hukum. Jadi isu sentral di awal pemerintahan Pak Prabowo, Presiden Prabowo, kita harus mulai terbiasa ini. Presiden Prabowo Subianto, 100 hari pertama, mudah-mudahan di masa bulan madu ini, Pak Prabowo bisa memberikan, menyakinkan kepada publik bahwa beliau dan Mas Gibran itu akan dengan baik menunaikan janji-janji di 100 hari pertama ukurannya. Dan itu akan menjadi awal penilaian untuk tahun ke-2 dan selanjutnya.